Halo Foodies, kembali lagi di channel Food Science UKWMS Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara mi dengan pasta Siapa sih yang tidak kenal dengan mihan pasta? Pastinya semua kenal kan? Jadi, apa sih perbedaan antara mi dengan pasta? Yuk kita simak videonya Secara bahan sudah berbeda Untuk proses pembuatannya pun akan berbeda Pasta dibuat dengan menggunakan alat merupai pipa yang digunakan untuk memasukkan adonan Pipa kemudian akan mengeluarkan adonan dan memotong Pasta juga memiliki banyak jenis sehingga alatnya pun perlu menyesuaikan Tentu berbeda dengan mi yang proses pembuatannya dengan memotong atau nanti dari kali Kemudian dipotong atau lebih dikenal dengan metode roll and cut Pada dasarnya, cara penyajian mi dan pasta adalah sama Yaitu dengan merebusnya Namun, dalam proses merebus terdapat perbedaan waktu yang diperlukan Pada mi, waktu merebus yang diperlukan hanya kurang lebih 3 menit maksimal Sedangkan pada pasta bisa mencapai 8 menit Tentu, hal ini dipengaruhi dengan bahan dasar pembuatan Dimana pasta menggunakan gandum yang lebih keras diri ke dalam mi Pasta yang berkualitas memiliki tekstur al dante yang berarti lunak di luar tetapi keras di dalam Yang tujuannya untuk memberikan kesan pada gigit yang pertama Sedangkan pada mi tidak begitu Pada tekstur mi perlu mencari tingkat elastisitas, ketegasan, serta kelembutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!